Rekaman penyerangan pasukan pendarat angkatan bersenjata Rusia melumpuhkan personel Ukraina di wilayah perbatasan Kurs. Unit lintas udara Rusia menyerbu posisi dan menghancurkan personel Ukraina di dekat jalur Kalinik dekat Liubimovka, tempat personel memusatkan pasukan mereka sebelum melancarkan serangan ke wilayah Kurs. Akibat serangan ini, 3 awak mortir 120 mm, 3 kru UAV terdiri 10 personel dan sekitar 30 personel infanteri angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Video dirilis 21 September. Pasukan Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara dan 9 unit perangkat keras lapis baja di wilayah Kurs dalam 24 jam terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina telah mencapai lebih dari 300 tentara dan 9 unit perangkat keras lapis baja, termasuk sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 APC, 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 senjata artileri, sebuah peluncur roket Gandahimar sebuatan Amerika Serikat dan sebuah kendaraan MLRS, sebuah sistem peperangan elektronik, sebuah kendaraan pembersih ranjau, sebuah kendaraan pemulihan lapis baja, dan 7 kendaraan bermotor, jikata Kementerian Pertahanan. Rusia dalam pernyataan resminya. Pasukan Rusia juga menggagalkan upaya serangan balik Ukraina di dekat Kamivka dan Lyubimovka di wilayah perbatasan Kurs, yang mengakibatkan sekitar 20 korban dari pihak musuh. Selain itu, sebuah kendaraan tempur lapis baja Ukraina dan 2 kendaraan bermotor juga hancur, tambah Kementerian tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!